Halo sahabat balai buku bekas Prinsip-prinsip Bung Hatta tak pernah luntur oleh Nyonya Rahmi Hatta Sebenarnya terasa sulit bagi saya untuk menunturkan perihal Bung Hatta Sebagai seorang istri yang mendampingi beliau selama hampir 35 tahun Setiap kesempatan bersamanya terasa indah dan berharga Bagaikan sebuah untayan ratna mutu manika Suka duka telah kami lalui bersama Dan dalam suka duka ini Saya telah memahami kemauan-kemauan Bung Hatta yang tegas Prinsipnya teguh tidak dapat dipatahkan oleh orang-orang terdekatnya sekalipun Prinsipnya khas tercermin di mana-mana Baik dalam kehidupan keluarga dalam peranannya sebagai suami dan ayah Maupun dalam kehidupan bernegara sebagai seorang pejabat atau tokoh dalam masyarakat Surat-surat yang memberi semangat Pada dasarnya Bung Hatta memiliki rasa cinta yang sangat mendalam kepada keluarganya Kehidupan berkeluarga merupakan inti yang penting bagi dirinya Tetapi rasa cinta itu tidaklah berarti bahwa Bung Hatta memanjakan keluarga secara berlebihan Mencintai keluarganya bagi Bung Hatta berarti mendidik keluarganya Beliau mengidam-idamkan suatu keluarga yang kuat dan teguh berprinsip Tidak goyah oleh keadaan yang sulit Salah satu contoh yang menggambarkan keteguhan Dan keyakinannya tercermin dari suratnya yang dikirimkan kepada saya pada tanggal 11 Januari 1949 Ketika Bung Hatta berada dalam pengasingannya di Bangka Surat itu ditulisnya dengan pinsil dengan sangat rapi Tak terlihat kegentarannya Tetapi beliau sangat yakin bahwa jalan sejarah akan terbuka menuju cita-cita bangsa Indonesia Bahwa bangsa Indonesia akan memperoleh kedaulatan negaranya Surat itu antar lain berbunyi sebagai berikut Kak Hatta merasa lega menerima surat Yuka Dan dari semulanya juga sudah yakin Yuka akan sabar dan tahan uji Tawakal kepada Tuhan yang maha kuasa Itulah kekuatan kita Mudah-mudahan Mutia telah tenang kembali Keadaan lingkungan besar pengaruhnya kepada anak kecil Sebab itu usahakanlah supaya di sekitarnya tetap ada cahaya gembira Yang juga akan menyenari jiwanya Bung Hatta menekankan kepada kami untuk sabar dan tahan uji Memberikan cahaya gembira untuk putrinya Mutia yang di saat itu baru berusia 21 bulan Pesan Bung Hatta ini walaupun ditujukan kepada saya Mestinya berguna pula bagi keluarga-keluarga lainnya Artinya bahwa keluarga selalu membutuhkan suasana yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga Dan suasana yang menyenangkan itu secara minimal harus diciptakan oleh keseimbangan jiwa kita Surat itu berlanjut dengan pesan beliau kepada saya Agar saya mengumpulkan bundal karangannya Tulisnya lebih lanjut Waktu itu terpikir oleh kak Hatta Waktu dalam tahanan ini ada baiknya dipergunakan Selain dari studi merevisi buku-buku karangan kak Hatta untuk menyiapkan percetakan baru Terpikir pula oleh kak Hatta Banyak manuskrip yang termengkalai yang dapat disiapkan untuk buku-buku baru Guna bekal metia di kemudian hari Penutup surat itu berbunyi Tetap sabar dan gembira Karena jalan sejarah menuju kepada cita-cita kita semuanya Secari kertas yang pernah saya kirimkan kepada bung Hatta Tanggal 7 Oktober 1947 dari Yogyakarta Juga bermaksud mendukung perjuangan beliau Pada kertas itu saya jiplakan tangan kiri metia Dan tertulis Tangan metia sebelah kiri Merdeka ayah Juga telapak kaki metia sebelah kiri Dengan komentar Sebegini besar sudah kaki dan tangan metia Yuko suruh metia injak kertas ini Lantas yuko tarik om treknya Pada sudut kertas terdapat bekas robekan oleh anak pertama saya Yang ketika itu menghentakkan kakinya Maka ku tulis Ini robek Ditarik metia Teguh kepada rahasia negara Di tahun 1950-an Ketika bung Hatta masih menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia Keteguhan prinsipnya kembali tercermin dalam kehidupan keluarga Pada saat sekarang Mungkin saja peristiwa yang saya alami itu dapat direnungkan kembali Pada suatu waktu Maka uang Republik Indonesia atau ori mengalami pemotongan Seperti halnya para ibu rumah tangga lainnya Di masa itu Saya sedang menabung karena saya berniat untuk membeli sebuah mesin jahit Tentu dapat dibayangkan betapa kecewanya hati saya ketika itu Ketika bung Hatta pulang dari kantor Saya mengeluh Aduh ayah Mengapa tidak bilang terlebih dahulu Bahwa akan diadakan pemotongan uang Ya uang tabungan kita tidak ada gunanya lagi Untuk membeli mesin jahit sudah tidak bisa lagi Tidak ada harganya lagi Keluhan wanita mungkin mempunyai alasan tersendiri Tetapi seorang pejabat negara seperti bung Hatta menjawab Yuka Seandainya kak Hatta mengatakan terlebih dahulu kepadamu Nanti pasti hal itu akan disampaikan kepada ibumu Lalu kalian berdua akan mempersiapkan diri Dan mungkin akan memberitahu kawan-kawan dekat lainnya Itu tidak baik Kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya Dengan usaha memupuk kepentingan keluarga Rahasia negara adalah tetap rahasia Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu Tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara Kita mencoba menabung lagi ya Akhirnya sebagai seorang istri Saya sepenuhnya dapat memahami prinsip suami saya itu Berkat pengalaman hidup bersama bertahun-tahun Keyakinan saya terhadap prinsip bung Hatta makin besar pula Prinsip itu juga yang menyadarkan saya Agar saya tidak perlu menghalangi sikapnya Ketika bung Hatta berniat untuk meletakkan jabatannya Sebagai wakil presiden Republik Indonesia Saya menghargai hasil kerjanya Saya dapat merasakan betapa seorang yang berprinsip teguh seperti bung Hatta Tidak akan dapat menutup mata dan telinga Jika buah pikiran atau ide yang disumbangkannya Tak pernah didengar atau dituruti Maka ketika bung Karno pada suatu hari memanggil saya Dan minta agar saya membujuk bung Hatta Agar tetap menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia Saya sampaikan pula jawaban saya kepada bung Karno Tentang keteguhan prinsip bung Hatta Dan bahwa saya tidak akan menghalang-halangi niatnya Karena memahami betul keteguhan prinsipnya itu Hari Ulang Tahun Abri Sebuah peristiwa lain mungkin juga dapat mencerminkan kepribadian bung Hatta Tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1974 Bung Hatta mengatakan kepada saya bahwa beliau akan berangkat pada jam 6.30 Keesokan harinya untuk menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun Abri Memang sejak beberapa tahun pada setiap tanggal 5 Oktober beliau diundang menghadirinya Seperti yang telah ditetapkan di rumah Pada hari peringatan itu Bung Hatta akan hadir didampingi oleh Pak Wang Sawijaya Kali ini saya memberikan komentar Saya menganggap bahwa acara itu terlalu pagi untuk Bung Hatta yang mulai lanjut usianya Dan tidak begitu kuat lagi Pukul 7 tepat beliau sudah harus berada di lapangan parkir Senayan, Jakarta Dimana acara tersebut dilangsungkan Saya mengatakan Ah buat apa datang kesana ayah Ayah toh sekarang harus menjaga kesehatan Dan ayah toh tidak akan diperdulikan orang juga Sekarang kan banyak orang lupa kepada Bung Hatta Bung Hatta segera menjawab Yuka tidak perlu bilang begitu Juga saya kan yang dulu membangun tentara nasional Indonesia kita Karena itu saya mau pergi Biar saja orang lupa kepada saya Bagi Kak Hatta itu tidak penting Cukup hati saya saja yang tahu Bahwa sayalah yang dulu juga mendirikan angkatan perang Republik Indonesia Mendengar jawaban Bung Hatta itu Saya pun tertegun dan terharu Rupanya beliau selalu memperhatikan perkembangan Abri Dengan tidak menuntut orang lain tahu akan jasanya Sungguh mulia hatinya Maka kami pun memaklumi bahwa Bung Hatta tidak menghendaki kunjungan ke Singapura Bung Hatta lagi setelah negara itu menjatuhkan hukuman mati kepada dua orang marinir Indonesia dengan jalan digantung Beliau tidak melarang keluarganya untuk berkunjung ke Singapura Asal dirinya saja yang tidak menginjakan kakinya ke sana lagi Bagi beliau ini soal prinsip Hukuman mati dengan cara digantung baginya merupakan penghinaan terhadap negaranya Karena Presiden Suharto pun pernah memintakan pengampunan bagi kedua marinir itu Tetapi tetap ditolak oleh pemerintah Singapura Beberapa tahun sesudah peristiwa itu Ada tawaran undangan dari kawan-kawan dekat kepada beliau untuk mengunjungi Singapura Kami keluarga pernah lupakan hal itu Tetapi Bung Hatta tidak pernah melupakan prinsipnya Dan sekali lagi menolak undangan itu secara baik-baik Beliau tidak merasa perlu menjebar luaskan alasan penolakannya Hanya kami saja, terutama saya Yang mengetahui alasan beliau menolak undangan ke Singapura itu Demikianlah sekelumit kenang-kenangan mengenai Bung Hatta Keteguhan prinsipnya dalam peranan beliau sebagai suami, ayah, dan pemimpin bangsanya Akan tetap terbayang dalam pikiran Semoga pula prinsip ini menjadi pedoman dan teladan bagi anak-anak kami Dalam tugas mereka masing-masing Dalam karya untuk kepentingan tanah air dan bangsa Semua informasi ini dapat kita baca pada buku Bung Hatta Pribadinya dalam kenangan Yang disunting oleh Mertia Farida Swasono Dan diterbitkan oleh Penerbit Sinar Harapan Jakarta 1980 Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.